Pemirsa tujuh hari upaya pencarian maksimal oleh tim Sargabungan terhadap Ferdi dan Selamet. Korban Laka Laut di Pantai Selatan Kebumen belum membuahkan hasil. Hingga operasi secara resmi ditutup, kedua korban belum juga ditemukan. Selama tujuh hari upaya pencarian tim Sargabungan dengan membagi menjadi tiga SRO personilnya dalam melakukan penyisiran baik darat dengan berjalan kaki serta menggunakan kendaraan bermotor maupun di permukaan air menggunakan LCR. Namun setelah pelaksanaan operasi Sargabungan hingga hari ketujuh, pelajar bernama Ferdi, 14 tahun yang terbawa arus di Pantai Cemara Sewu dan Selamet, 36 tahun penjala ikan yang terbawa arus di Pantai Silumut, Kabupaten Kebumen, belum juga membuahkan hasil. Dari hasil evaluasi serta koordinasi antara unsur Sargabungan yang terlibat, pihak keluarga dan aparat desa serta masyarakat setempat, akhirnya upaya pencarian dihentikan dan meminta informasi juga bantuan apabila terdapat tanda-tanda penemuan kedua korban tersebut untuk dapat dilakukan evakuasi. Mariadi, komandan tim operasi Sargabungan mengatakan setelah melakukan berbagai upaya dengan maksimal, pencarian oleh tim Sargabungan selama tujuh hari, baik di Pantai Silumut maupun di Pantai Cemara Sewu, maka operasi Sargabungan dinyatakan ditutup. Seluruh unsur Sargabungan yang terlibat dapat kembali ke kesatuannya masing-masing. Kami sampaikan bahwa kami dari Basarnas beserta tim Sargabungan dalam giat operasi pencarian dan pertolongan korban di Pantai Silumut dan Pantai Cemara Sewu. Selama tujuh hari kita telah melaksanakan berbagai upaya yang telah dilakukan mulai dari penyebaran informasi kepada potensi-potensi Sar yang berada di pesisir dan juga seluruh nelayan ataupun rukun nelayan yang sedang melaksanakan mencarikan. Kita sendiri juga melaksanakan penyisiran di sepanjang pesisir Pantai Kepumen dan juga penyisiran dengan menggunakan perahu LCR. Setelah dilaksanakannya sesuai dengan SOP selama tujuh hari maka operasi pencarian dan pertolongan korban yang di Pantai Silumut dan yang di Pantai Cemara Sewu maka dinyatakan ditutup. Dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Ada pun unsur Sargabungan yang terlibat di antaranya Basarnas Ciracap, Molsek Petanahan, Polsek Puring, Polairut, Koramil Puring, Pos Alok Gending, BPBD Kebumen, Rapi, Celacap Rescue, Sar Elang Perkasa, Kowara, Sar Tunas Kelapa, Senkom Mitra, Sakabahari, HNSI, Sar MTA, Perangkat Desa, Keluarga, dan Masyarakat Setempat. Dari Kebumen, Parianto, Penyumas TV melaporkan.